Intro Ya, masih bersama inspirasi bersama Kang Anro di Strabis TV Dan kita ingin menggali lagi apa-apa yang benar-benar menjadi banyak inovasi di Batik Trusby ini Dan saya lihat Kang Klinceng ini banyak sekali varian-varian yang mungkin akan menambah semarak ya Menambah semarak daripada orang lebih menarik datang ke Batik Trusby ini Konsep apalagi ini saya semakin banyak pengen tahu nih Kang Ikan Zepan, Kang Kinceng Kalau di sini Kang Lalu kita berdiri di atas konsep pelabuhan Jadi kami berada di Ruzmi menghadirkan pengalaman kami bahwa ketika berbelanja dengan Batik Trusby Bisa langsung merasakan pelabuhan seperti ini Ini inspirannya dari mana nih? Ini masukan dari Ombelnya sendiri atau memang kita suka di atas sekarang ini? Ya, jadi ketika meeting dengan manajemen yang Ombel Pada saat itu kita memikirkan nih Apalagi yang unit yang bisa kita hadirkan dan sibukkan kepada orang semua Yang belum ada di tempat lain Yang belum ada di tempat lain, original ide Nah pada saat itu kita berpikir tentu Cirebon yang kita angkat Karena kita bangka banget menjadi warga Cirebon Dan bangka banget menjadi kebanggaan Cirebon Itu masyarakat ataupun wisatawan yang datang Jadi kearifan lokalnya benar-benar di angkat Itu ya yang harus menjadi pembeda Kita sebagai kira-usaha itu harus beda dari yang lagi Dan saya temukan ternyata di sini Gitu ya Dan kira-kiranya ini implikasinya kepada konsumen Dampaknya seperti apa? Dampak kepada konsumen Banyak banget dampaknya Konsumen sering banget foto di sini Jadi ada selfie juga Wah mantap Pada senang pegang kamu di kapal Terus foto dan posting Wah lucu ada pelagunya di mana terus nih Iya gitu Jadi semuanya ada di sini Semuanya sedia di sini Dan ada satu hal yang menarik Di sini juga saya melihat berbagai kebutuhan ada Jadi tadi juga sudah kita ulas Yang namanya One Stop Shopping gitu ya Jadi konsep One Stop Shopping ini Anda terinspirasi dari mana? One Stop Shopping ya? Awal mulanya memang karena banyak banget Konumen yang datang berwisata Belanja batik Tapi konsumen itu mengeluh Kita menerima masukannya Berangkat dari keluhan mereka ya Betul Jadi konsumen itu mengeluh Karena belanja batik ya Tapi karena harus berpindah-pindah tempatnya Ketika sudah selesai berbelanja Kelapar mau cari makanan khas Cirebuan harus pindah ke Beberan lain di tempat lain Jadi pada saat sudah masuk ke sini semuanya sudah ada ya Ya maka dari itu kami membangun konsep One Stop Shopping sehingga konsumen yang datang Bukan hanya berbelanja batik Tapi juga belanja oleh-oleh tersedia Makanan khas Cirebuan Kulian rokar tersedia juga Jadi semua seluruh yang Cirebuan ada semua ya Ada semua Kalau berbicara yang belum ada Tidak kira-kiranya obsesi kedepan apalagi Kira-kira yang diperintasikan di Barik Pusmi Harapan kedepannya kami bisa menyediakan Suatu yang unik lagi Yang new, different Sehingga konsumen itu Tidak apa ya Tidak merasa bosan gitu Ketika datang lagi ke Barik Pusmi dan Tidak sungka nanti kedepannya ketika kita terus melakukan perubahan Konsumen itu mengpromosikan dengan Dari mulut ke mulut gitu ya Sejauh ini Ini kepada Sektor pariwisata Seperti apa nih Kira-kira ini sudah ada Berbagai implikasinya Dari sektor pariwisata Kita juga lagi bekerja sama dengan Dinas Pariwisata setempat Untuk memajukan sektor pariwisata Dan kita juga sering banget Mengadakan event bersama Dinas Pariwisata Untuk menunjuk pariwisata Cirembone Sehingga makin Terkenal di luar Cirembone Dan makin banyak praktiknya datang kesini Mau berwisata ke Cirembone Dan ternyata banyak sekali Inspirasi yang bisa kita kasih Wih udah capek eh Jalan-jalan Nah ini ternyata semua ada disini Katanya cuma gila lambah Batik Jadi judulnya Batik dan lain-lain Mungkin Tapi menarikkan Cuman masalahnya Saya belum lihat nih Perbukungan langsungnya Tadi saya udah lihat Menurut Kalaro Talkshow Biarnya Kalaro jalan Saya keliling Ada sesuatu ya Ini ada Supaya Betul Relevansinya dimana Relevansinya Jadi memang konsumen kita ini Mencari judul untuk Oleh-oleh Oleh-olehnya bisa dalam Makanan Dan bisa juga dalam bentuk souvenir Jadi kalau begitu Jadi ini Batik sebagai Terutamanya Kalau lihat ada yang followernya Jadi Tapi Saya pengen tahu lagi nih Kalaro Sungguh inspirasinya Gimana nih Dan mana Gila-gila Saya kelilingin ya Kalaro Sebelum masuk ke Ini saya masuk dari sana Jadi udah tutup Saya lihat Saya lihat Mereka cuma jualan Batik Dan mana ide-nya Ide-nya Kita tunggu Kelahir dari konsumen Oh iya Ya Konsumen Coba ada ini Ada ini Ada ini Akhirnya kami coba hadirkan Coba lahirkan sesuai Jadi kalau begitu Oh ini juga Pak Mesti semua ada Wah ini Subhanallah luar biasa ya Semua ada disini benar-benar ya Yang belum Yang belum ketemu Saya Belum ketemu Suara biasa Suara biasa Suara biasa Suara biasa Suara biasa Jadi kalau gitu Kalau gitu Saya lihat Bicara itu Seorang Itu kan Seorang Oke Jadi waktu itu Saya lihat Kata-kata Kata-kata Peluang itu adalah Ketika seorang 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 Kan Sampai-sampai Ya Jadi Buat Akan Ini masalah buat konsumen Tapi buat Akan Di masalah juga Ya Tapi dia Tertantang pamer Jadi habis menjawab Tantangan itu Menjawab masalah itu Dan Ternyata Ide-nya Inspirasinya Tergali Dari SDM SDM muda Kaya Mas Knesen ini Jadi kenapa karyawan Kota karyawan kita Hampir seribu Iya Masuk karyawan Masuk karyawan Masuk karyawan Di otennya Kita Di 700 Tersesok Pemberdayaan masyarakat Para Pemberdayaan masyarakat Untuk SDM 95% Rata-rata usia Di bawah 30 tahun Iya Untuk masyarakat sini Kita Tentang Kenapa dengan para pengerajin, dengan para supran, ya. Jadi banyak pengerajin itu bisa menciptakan tapi tidak bisa menggistribusikannya. Jadi kita sebagai pelajar, sebagai pelajar. Saya ada, saya ada. Oh, saya menghabangkan kerja di sini. Boleh banget. Saya ada di Bandung di sini ya. Oke, iya, iya, iya. Jadi saya banyak tradisi dari Silaturahmi. Saya kenal Mas Itno. Saya kenal dengan siapa-siapa. Wah, saya selalu... Wah! Nah, rasanya pertama, Pak. Dia buat kolom khusus mengangkat tentang... Baru kemarin. Kita bisa kolaborasi, Pak. Iya. Komen saat Serabis ternyata banyak sekali, begitu banyak inspirasi yang bisa kita angkat, kita gali darinya dari yang namanya Batik Prusmi. Pesan terakhir, saya ingin ada statement dari kan Vincent yang mewakili Batik Prusmi. Kira-kira ini, inspirasi apa yang bisa dibagi atau di-sharing untuk sahabat-sahabat Serabis. Sehingga kita semua sahabat kita adalah orang-orang sahabat. Sehingga membutuhkan statistiknya ada pembelajaran atau ada bekal yang bisa inspirasi. Inspirasi kebenaran-kebenaran yang bisa kita dapatkan untuk inspirasi. Kira-kira yang bisa di-sharing. Buat sahabat-sahabat Serabis, Indonesia itu karya melimpas. Dan Indonesia itu hidup banyak para entrepreneur muda. Jadi teman-teman yang masih muda, jangan sungkan atau malu untuk mencoba terus ke dunia entrepreneur. Karena Indonesia itu hidup entrepreneur untuk mengumumkan semua kekayaan Indonesia. Masihnya kemungkinan. Dan tentunya jangan pernah berhenti buat ini. Terima kasih. Dan selalu defeksi berkacil pada setiap kesempatan yang hidup yang dibuat. Terima kasih. Ini sangat penginspirasi dari kita sekalian. Saya juga. Ini berkolaborasi. Sangat mantap sekali. Terima kasih atas atensinya semuanya. Semoga semuanya ini menjadi inspirasi buat kalian sekalian. Salam semangat semuanya untuk semangat bila usaha baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.